Kidung Senja di Mataram Jilid 9. Pemenangnya, tinggal dua orang, akan dipertandingkan dan pemenangnya merupakan calon terkuat untuk dapat diterima sebagai jodoh mawarsi. Yang akan menentukan adalah wali dari pemenang itu, yang harus mampu menandingi dan mengalahkan Kisindu Wening. Saudara sekalian, sayambara ini diadakan dengan niat yang baik, bukan untuk mencari permusuhan, oleh karena itu, pertandingan ini dilakukan dengan tangan kosong, tanpa senjata, dan akan diiringi gamelan agar para peserta tidak lupa bahwa pertandingan ini merupakan perkenalan persahabatan, bukan permusuhan. Diharapkan agar tidak ada yang sampai terluka parah, apalagi sampai tewas. Akan tetapi kalau ada yang terluka atau bahkan tewas karena tidak disengaja, tidak boleh ada yang mendendam. Kalau ada calon yang tidak setuju dengan peraturan ini, sebaiknya mundur sebelum memulai. Tepuk tangan yang menyambut ucapan itu menandakan bahwa tidak ada yang tidak setuju karena peraturan itu dianggap sudah cukup adil. Kisindu Wening kembali memberi isarat agar semua orang tenang, kemudian dia berkata lagi. Sayambara ini juga dimaksudkan untuk berkenalan dan mencari saudara-saudara yang berilmu dan tangguh. Sri Baginda Raja sendiri yang mengharapkan agar para saudara yang gagal dalam sayambara ini, suka menyumbang tenaga dan kepandayan mereka untuk memperkuat pasukan Mataram, membantu kerajaan untuk menundukkan daerah-daerah yang memberontak demi keutuhan dan persatuan seluruh wilayah Mataram. Dengan demikian, kita semua akan tetap menjadi saudara-saudara seperjuangan. Sekarang, kami akan memanggil nama para calon dan diharapkan agar nama yang dipanggil suka naik ke panggung, dengan suara lantang. Kisindu Wening lalu memanggil nama-nama para pengikut sayambara, didengarkan dengan penuh perhatian oleh semua orang, terutama sekali oleh Mawarsi. Dapat dibayangkan betapa kecewa rasa hati Mawarsi ketika nama-nama itu disebut, tidak terdapat nama Banuaji, walaupun di dalam hati dia sudah tahu bahwa andai kata Banuaji. Hadir pula di antara penonton, pemuda itu pasti tidak akan berani mencalonkan diri karena dia hanya memiliki keberanian luar biasa dan kecedikan saja, tidak memiliki kedikdayaan. Mawarsi masih mengharapkan kalau-kalau di antara nama-nama para calon itu terdapat nama asli si Kedok Hitam. Akan tetapi bagaimana ia bisa tahu siapa di antara mereka itu yang menjadi si Kedok Hitam? Ia masih berharap-harap cemas ketika ia mengamati seorang demi seorang dua belas orang calon yang berdiri di tepi panggung, berderet menghadap kepadanya. Mereka itu semua adalah pria-pria muda yang nampak gagah perkasa. Mudah diduga bahwa mereka tentulah orang-orang muda yang memiliki kedikdayaan, karena kalau tidak demikian, siapa berani memasuki sayambara yang syarat bertanding mengadu kedikdayaan itu? Ketika pandang mata Mawarsi bertemu dengan pandang mata seorang di antara mereka, gadis itu merasa ngeri dan jantungnya berdegup kencang, bukan karena kagum atau girang, melainkan karena gentar. Dia seorang laki-laki yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, usianya sekitar 30 tahunan. Tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kekar dan kokoh seperti batu karang, bajunya terbuka di bagian dada, memperlihatkan dada yang bidang dan berotot juga ditumbuhi rambut. Wajahnya membuat Mawarsi merasa serem, karena kulit mukanya bopeng, penuh luka bekas cacar. Matanya lebar berotot, hidungnya bengol dan mulutnya besar dengan bibir tebal. Orang ini memang segala galanya nampak tebal dan kuat, kedua lengannya itu sebesar kaki Mawarsi. Ngeri gadis itu membayangkan dirinya menjadi istri laki-laki seperti ini. Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, Mawarsi sendiri yang melakukan undian pertama. Laki-laki yang mengerikan tadi bernama Malangkoro dan dalam undian itu, dia bertemu di antara 12 calon yang bernama Danur, seorang pemuda berusia 25 tahun yang berwok dan gagah. Danur ini seorang pemuda yang berasal dari Gunung Kidul. Gamelan segera ditabuh dan suasana menjadi tegang karena semua orang sudah siap untuk menonton pertandingan sayang bara itu, yaitu babak pertama di mana 12 orang itu diadu dan pemenangnya akan tinggal 6 orang. Sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan sebelumnya, pertandingan pertama dimulai. Dua orang peserta maju dan setelah diberi. Tanda oleh Kisin Duwening yang bertindak sendiri sebagai wasit, kedua orang muda itu mulai saling serang dengan seru. Akan tetapi pertandingan ini tidak berlangsung lama. Baru kurang lebih 15 jurus saja, seorang di antara mereka terkena pukulan pada rahangnya dan dia pun roboh pingsan. Dia segera digotong turun dari panggung dan pemenangnya memberi hormat kepada Kisin Duwening dan dipersilakan turun pula dari atas panggung dan menantikan babak kedua. Demikianlah, sepasang demi sepasang diadu dan para pemenangnya duduk berkumpul di bawah panggung. Setiap kali ada yang menang, penonton menyambutnya dengan sorak sirai. Suasana menjadi meriah ketika para penonton mulai bertaruan. Gamelan dipukul semakin gencar. Pertandingan terakhir, sesuai dengan nomor ulut, adalah antara Malangkoro melawan seorang pemuda jangkung yang mukanya penuh berwok. Birapun pemuda jangkung itu nampak cukup kuat, namun dia agak gentar juga ketika berhadapan dengan raksasa itu di atas panggung. Gamelan dipukul gencar dan Malangkoro tertawa bergelap menghadapi lawannya. Hwahaha! Lebih baik Andika mundur saja dan mengaku kalah, kawan, daripada kesakitan, kata Malangkoro. Hem, jangan sombong dulu, kawan kata si jangkung berwok. Siapa sombong? Kalau aku, Malangkoro, tidak mampu merobohkanmu dalam waktu sepuluh jurus, anggap saja aku kalah raksasa itu berkata lantang. Semua orang terkejut. Raksasa yang tidak mereka kenal itu sungguh sombong. Danur, pemuda berwok itu, adalah seorang prajurit yang sudah terkenal kekuatannya. Mungkin saja Malangkoro dapat memangkan pertandingan itu, akan tetapi kurang dari sepuluh jurus gila. Orang-orang mulai ramai bertaruh dan kebanyakan condong menjagoi Danur bahwa pemuda itu akan mampu bertahan sampai sepuluh jurus dan dianggap menang. Danur yang merasa dipandang rendah, segera memasang kuda-kuda dengan sikap gagah sekali. Dia membuka pasangan, mula-mula kedua kakinya merapat, kedua tangan digerakan berputar, yang kiri dari atas. Yang kanan dari bawah, bertemu di depan dada merupakan sembah, kemudian kedua kakinya terpentang miring menghadapi lawan, Tangan kiri menyilang depan perut, tangan kanan diangkat tinggi di atas kepala, bentuk kedua lengan itu melengkung dan jari-jari tangannya terbuka, mukanya yang berwok menunduk akan tetapi kedua matanya mengerling ke depan, ke arah lawan. Dia nampak gagah sekali dan penuh semangat ketika membuka pasangan kuda-kuda ini, membesarkan hati mereka yang menjagoinya dan dia disambut tepuk tangan. Malang Koro hanya mengeluarkan suara hahihi, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti lawannya, akan tetapi kedua tangannya tiba-tiba meluncur ke depan, dan jari-jari tangan yang panjang besar itu dibuka seperti hendak menangkap. Plak dan Nur menangkis dari samping ke arah kedua lengan Malang Koro, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia merasa kedua lengannya yang menangkis itu terpental dan terasa nyeri, seolah yang ditangkisnya adalah Panggada Baja. Dia maklum bahwa raksasa itu kuat sekali, maka dia harus mengandalkan kecepatannya. Hiyaat dia mengeluarkan seruan nyaring dan kakinya sudah mencuat ke arah muka Malang Koro. Tendangan menyelang itu cepat dan kuat sekali, akan tetapi Malang Koro yang gerakannya lamban itu tidak mengelak, melainkan miringkan mukanya dan menerima tendangan itu dengan pundaknya. Duk bukan yang kena tendangan yang roboh, melainkan yang menendang terdorong ke belakang dan tentu akan terjengkang kalau saja Danur tidak cepat membuang diri ke samping dan bergulingan. Hahaha Malang Koro tertawa dan bertolak pinggang, membuka bajunya bagian depan sehingga dada dan perutnya telanjang penuh rambut. Mawarsih yang sejak tadi menonton penuh perhatian, merasa gentar juga. Raksasa itu sungguh merupakan lawan yang tangguh, pikirnya. Danur meloncat bangun kembali, wajahnya agak merah karena dalam dua gebrakan atau dua jurus itu tadi, jelas bahwa raksasa itu berada di pihak unggul. Akan tetapi masih ada delapan jurus lagi, pikirnya. Kalau aku terus menyerang, tidak memberi kesempatan kepadanya membalas, tentu aku akan mampu bertahan sampai delapan jurus lagi dan menang. Setelah berpikir demikian, dia mempergunakan kesempatan selagi raksasa itu bertolak pinggang dan tertawa-tawa, cepat dia menerjang ke depan dan mengirim pukulan dengan kedua tangan bertubi-tubi ke arah dada dan perut Malang Koro. Sungguh menakjubkan. Malang Koro sama sekali tidak mengelak atau menangkis, melainkan membiarkan dada dan perutnya menjadi bulan-bulan pukulan kedua tangan Danur. Terdengar suara bak-bik-buk, akan tetapi setiap kali tangannya mengenai dada atau perut raksasa itu, Danur merasa seperti memukul benda dari karet saja, pukulannya membalik dan tangannya terpental sedangkan yang dipukul, jangankan roboh, berkedip pun tidak. Hahaha, boleh kau pilih, kawan. Sesukamu hendak memukul yang mana? Depan atau belakang Malang Koro lalu membalikan tubuh membelakangi lawan dengan kedua tangan masih dipinggang. Tentu saja mereka yang menjagoi Malang Koro dalam taruhan, sudah tertawa-tawa gembira. Melihat lagak lawan, wajah Danur menjadi merah sekali dan dia pun kini mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam tangan kanannya dan sambil mengeluarkan bentakan nyaring, tangan itu menghantam ke arah punggung yang lebar itu. Des hebat sekali hantaman itu dan terdengar suara krek-krek. Disusul terhuyungnya tubuh Danur yang memegangi tangan kanan dengan tangan kirinya. Agaknya tulang-tulang kecil dari tangannya patah-patah ketika bertemu dengan punggung yang oleh pemiliknya dibuat menjadi sekeras baja itu. Sambil tertawa, Malang Koro menggerakkan kakinya menendang dan tubuh Danur melayang ke bawah panggung. Dia kalah sebelum sepuluh jurus. Sorak-sorai mengegap gempita menyambut kemenangan Malang Koro yang memang amat mengagumkan itu. Mawarsih menyembunyikan kegelisahan hatinya ketika ia mewakili ayahnya membuat undian lagi untuk pertandingan babak kedua, antara enam orang pemenang itu. Dan diam-diam, lima orang pemenang yang lain mengharap agar mereka tidak bertemu dengan Malang Koro dalam babak kedua ini. Semua orang juga ngeri menyaksikan sepak terjang Malang Koro. Akan tetapi undian telah dilakukan dan yang menjadi lawan Malang Koro dalam babak kedua ini adalah seorang pemuda dari pegunungan Dieng yang bernama Panjalu. Pemuda ini bertubuh sedang dan wajahnya cukup tampan walaupun hidungnya agak pesek. Panjalu ini dalam babak pertama tadi juga dapat memenangkan pertandingan dengan mudah sehingga dia termasuk seorang pemuda gemblengan yang cukup didaya. Akan tetapi, wajahnya menjadi agak pucat dan pandang matanya liar ketika undian menyatakan bahwa lawannya dalam babak kedua adalah raksasa burik itu. Akan tetapi, urutan pertandingan baginya dalam babak kedua itu adalah yang terakhir setelah dua pertandingan mendahuluinya. Pertandingan babak kedua memang lebih gayeng. Hal ini adalah karena yang bertanding adalah para pemenang babak pertama. Yaitu pemuda-pemuda yang memiliki kedikdayaan. Pertandingan pertama dan kedua berjalan seimbang dan ramai sekali sehingga setelah melalui pertandingan yang seru, munculah kedua orang pemenangnya. Setelah itu barulah Malang Koro maju, dihadapi Panjalu dan seperti juga tadi, banyak orang condong menjagoi Malang Koro. Kisin Duwening yang memimpin pertandingan sebagai wasit sejak tadi juga mengamati dengan penuh perhatian seperti putrinya, karena peristiwa itu merupakan peristiwa teramat penting baginya, yaitu memilihkan calon suami untuk anak tunggalnya. Kalau sampai salah pilih. Ngeri dia membayangkan kemungkinan ini. Kini, melihat sepak terjang Malang Koro, hatinya juga diliputi kekhawatiran. Apalagi dia tahu benar isi hati putrinya. Putrinya relah jatuh cinta kepada pemuda pemberani bernama Banuaji itu. Akan tetapi, dalam sayang bara seperti ini, bagaimana mungkin Banuaji akan mampu mengikuti? Dan putrinya juga jatuh cinta atau kagum sekali kepada si kerdok hitam, ksatria yang selalu menyembunyikan mukanya itu, akan tetapi yang jelas memiliki kedikdayaan hebat. Tentu putrinya mengharapkan kemunculan si kerdok hitam, seperti harapannya pula. Akan tetapi, yang manakah di antara mereka ini si kerdok hitam, kalau memang orang berahasia itu muncul? Yang jelas, si kerdok hitam itu bukan Malang Koro, karena bentuk tubuh si kerdok hitam tidaklah sebesar Malang Koro dan hal ini setidaknya melegakan hatinya. Kini Malang Koro berhadapan dengan Panjalu. Panjalu tadi telah melihat betapa lawannya ini memiliki tubuh yang kebal. Oleh karena itu, dia pun tidak mau membuang tenaga dengan menyerang tubuh yang kebal itu. Dia memiliki gerakan yang gesit dan bagaikan seekor burung sikatan tubuhnya menyambar-nyambar di sekitar tubuh Malang Koro dan dia melancarkan serangan yang ditujukan ke bagian anggota tubuh yang lemah dari lawannya. Yang menjadi sasaran serangannya adalah bawah pusar, tenggorokan, telinga dan mata, juga tengkuk. Dan ternyata seperti yang diduganya. Malang Koro tidak membiarkan bagian-bagian tubuh ini terkena serangan lawan, dan mulailah dia menangkis dan membalas serangan lawan dengan dasyat. Memang hebat sekali gerakan raksasa ini. Setiap kali tangannya menyambar, terdengar angin bersiutan dan lawan sudah merasakan serangan angin lebih dahulu sebelum tangan yang besar itu datang. Panjalu tidak berani menyambut dan dia hanya memergunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak. Dan dia gencar menyerang bagian tubuh berbahaya dari lawan. Pertandingan ini memang seru sekali sehingga para penonton bersorak-sorai. Panjalu memiliki gerakan lincah, akan tetapi jelas dia kalah jauh dalam hal tenaga, maka dia selalu menjaga agar jangan sampai dia terkena pukulan. Sampai 25 jurus terlewat dan masih belum ada yang menang. Malang Koro menjadi marah sekali. Lawannya terlampau gesit, seperti kera, sukar disentuh. Tiba-tiba, dia mengeluarkan bentakan yang amat dasyat sambil membanting kaki. Seluruh panggung tergetar oleh bantingan kaki ini dan bentakan dasyat itu membuat banyak orang yang hampir terpelanting. Panjalu juga terkejut dan terpengaruh bentakan itu sehingga untuk beberapa detik lamanya, dia tertegun. Yang beberapa detik ini cukuplah bagi Malang Koro. Panjalu sendiri tidak tahu bagaimana terjadinya, tahu-tahu dia telah terangkat ke atas dan tubuhnya yang dipegang kedua tangan raksasa itu diputar-putar. Kemudian, dengan bentakan hebat, Malang Koro melemparkan tubuh Panjalu ke bawah panggung. Tubuh itu terlempar seperti terbang dan menimpa penonton yang berada agak jauh. Penonton bersorak dan tentu saja Panjalu yang tidak mampu melanjutkan pertandingan, dianggap kalah mutlak. Kini jumlah pemenang tinggal tiga orang. Pertama adalah Malang Koro, kedua seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Senggono, seorang perwira pasukan Mataram yang bentuk tubuhnya seperti gatut kaca, gagah perkasa, sedangkan pemenang ketiga bernama Jayanto, seorang pemuda berusia 21 tahun yang berwajah tampan dan lembut gerak-geriknya, namun matanya bersinar tajam. Ketika dengan jantung berdebar tegang Mawarsi hendak mengundi, siapa yang akan saling berhadapan dalam babak ketiga ini dan siapa pula yang akan menandingnya karena dia sendiri harus terjun di babak ketiga itu untuk melangkapi jumlah yang ganjil, Malang Koro dengan suara yang lantang berkata kepada Ki Sinduwening. Paman Sinduwening, untuk mempersingkat waktu dan menjaga agar dia jeng Mawarsi tidak usah bertanding dua kali, maka saya bersedia untuk sekaligus menghadapi dua orang pemenang ini. Biar mereka maju berdua melawan saya. Tentu saja semua orang tertegun mendengar ucapan lantang ini. Betapa? Sombongnya Malang Koro. Menantang agar dikeroyok dua. Mendengar ucapan ini, Ki Sinduwening mengerutkan alisnya dan menjawab dengan lantang pula. Peraturan sayembara telah ditentukan sebelumnya dan telah diumumkan, kalau hendak diadakan perubahan, maka hal itu harus disetujui oleh semua orang, yaitu pertama oleh yang mengadakan sayembara, dalam hal ini Mawarsi, kedua oleh para peserta, yaitu kedua orang anak mas ini, dan ketiga harus disetujui oleh penonton biarpun di dalam hatinya Ki Sinduwening tentu saja setuju dengan permintaan Malang Koro, namun sebagai seorang senopati yang tangguh perkasa dan adil, dia mengajukan syarat itu. Ha, ha, itu tidak adil sekali, Paman. Biar saya tanyakan sekarang juga kepada mereka yang bersangkutan. Diajeng Mawarsi, setuju kehandika dengan permintaan saya tadi untuk sekaligus menghadapi dan mengalahkan dua orang peserta pemenang babak kedua? Setelah saya menang, barulah diajeng maju menandingi saya. Mawarsi juga bukan seorang bodoh. Sejak tadi ia merasa ngeri kalau-kalau Malang Koro yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan sayembara ini. Kalau Malang Koro menandingi pengeroyokan dua orang muda itu, lebih banyak harapan raksasa itu akan kalah. Mendengar pertanyaan itu, tanpa ragu lagi ia pun mengangguk, aku setuju. Ha, ha, ha Malang Koro tertawa gembira lalu menghadapi dua orang pemuda itu. Bagaimana dengan kalian berdua? Berani dan setujukah kalian berdua maju bersama dan mengeroyok aku? Baik Senggono maupun Jayanto memang diam-diam merasa ngeri juga melawan Malang Koro satu lawan satu. Kini mendapat kesempatan untuk maju berbareng menghadapi raksasa itu, tentu saja merasa lega. Aku setuju kata Senggono. Aku juga setuju kata pula Jayanto. Sambil tersenyum lebar Malang Koro menghadapi Sindu Wening. Paman Sindu Wening, dia Jeng Mawarsih telah setuju dan dua orang peserta itu pun telah setuju. Hem, masih belum ditanyakan kepada para penonton yang menjadi saksi pertandingan sayembara ini, kata Ki Sindu Wening yang kini berdiri di panggung lalu bertanya kepada penonton, kami minta pendapat para penonton yang menjadi saksi sayembara ini. Setujukah kalian dengan usul Malang Koro itu? Para penonton agaknya juga tidak rela kalau Mawarsih yang demikian cantik jelita akan terjatuh ke tangan seorang raksasa buruk dan kasar seperti Malang Koro. Juga mereka ingin menyaksikan pertandingan yang lebih seru, maka serentak mereka menyatakan persetujuan mereka sambil bersorak-sorai. Ki Sindu Wening mengangguk-angguk. Baiklah, katanya dengan lantang dan hatinya merasa lega. Karena semua pihak setuju, maka diadakan sedikit perubahan dalam babak ketiga ini. Malang Koro akan menghadapi dua orang lawan sekaligus, yaitu anak Mas Senggono dan Jayanto. Pemenang pertandingan ini barulah akan menghadapi kami ayah dan anak. Satu lawan satu, para penonton bersorak gembira dan Ki Sindu Wening memberi isarat kepada tiga orang yang hendak bertanding itu untuk maju ke panggung. Sambil tersenyum menyeringai sombong, Malang Koro kini berdiri menghadapi dua orang pemuda itu. Bagaikan seorang raksasa pemuda gagah itu. Bagaikan seorang raksasa berhadapan dengan Seng Gatut Kaca dan saudara sepupunya, Seng Abimayu. Gamelan segera ditabuh dengan irama keras dan panas, karena para penabuh juga merasa gembira dan penuh semangat menghadapi pertandingan yang tentu akan seru sekali itu. Malang Koro dengan sikap yang congkak sekali, berdiri bertolak pinggang dan membusungkan dadanya yang lebar menghadapi dua orang pemuda yang juga sudah siap dan memasang kuda-kuda masing-masing. Seng Gono yang seperti Gatut Kaca itu membuka gerakan silatnya dengan pasangan yang tegap dan gagah, kedua lengannya dikembangkan, tubuh agak membungkuk seperti seekor burung Garuda yang hendak terbang dan mengembangkan sayapnya. Sedangkan Jayanto yang seperti Abimayu itu membuka pasangan kuda-kuda dengan kedua lengan bersilang, yang kiri di depan dada, yang kanan di depan pusar, jari-jari tangannya terbuka. Hehehe, majulah, seranglah. Apakah kalian takut Malang Koro mengejek? Ternyata raksasa itu bukan hanya dikdaya dan kuat, akan tetapi di juga cedik. Menghadapi pengeroyokan dua orang lawan, sebaiknya kalau mereka itu bergerak lebih dulu karena dalam keadaan tidak menyerang, dia akan dapat melindungi dirinya lebih baik. Setelah nanti melihat dia akan dapat membuat serangan sesuai dengan perkembangan gerakan kedua orang lawan itu. Mendengar tantangan Malang Koro yang nadanya mengejek itu, Seng Gono mulai menyerang. Hai-i-i-it bagaikan gatut kaca, dia pun menerjang dengan pukulan yang disusul sebuah tendangan kilat yang menggunakan tumit kaki menghentam ke arah rahang itu tentu saja merupakan tendangan melompat yang dasyat. His Jayanto juga menyerang dari samping, nampaknya tangannya meluncur lemah ke arah lambung lawan, akan tetapi sebenarnya, jari-jari tangan pemuda yang lemah lembut ini dapat berubah sekuat baja kalau dipergunakan untuk menusuk seperti itu. Plak Plak Malang Koro menggerakkan kedua lengannya menangkis dan dua orang lawannya terdorong ke belakang. Dengan sigap mereka meloncat dan dapat hinggap di atas papan panggung dalam keadaan berdiri tegap. Dalam gebrakan pertama itu, Malang Koro sengaja menangkis untuk mengukur tenaga kedua orang lawannya dan dia pun mendapat kenyataan bahwa kalau Senggono mengandalkan kekuatan otot yang cukup besar, Jayanto lebih mengandalkan kekuatan dari tenaga sakti dalam tubuh. Baginya, Jayanto yang merupakan lawan lebih tangguh. Dua orang itu kembali menyerang, kini Jayanto yang menggunakan kedua tangan dengan jari terbuka, mencengkeram ke arah muka Malang Koro disusul jari tangan kiri menusuk ke arah ulu hati. Serangan ini nampak lembut namun menyembunyikan kekuatan yang cukup dasyat. Malang Koro lebih berhati-hati menghadapi serangan Jayanto ini, maka dia pun meloncat ke kiri menghindarkan diri dari serangan itu. Gerakan mengelak ke kiri disambut oleh Senggono yang menghantam ke arah dadanya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Telapak tangan kanannya, dengan tenaga otot sepenuhnya, menghantam dada yang bidang itu dan Malang Koro sengaja tidak menangkis atau mengelak, melainkan menyambut hantaman itu dengan dadanya yang sudah dilindungi kekebalan. Des pertemuan antara telapak tangan dengan dada itu membuat tubuh Malang Koro agak bergoyang sedikit, akan tetapi sebaliknya, Senggono terdorong ke belakang sampai terhuyung dan dia menyeringai, merasa betapa lengan kanannya seperti lumpuh ketika tenaga pukulannya membalik dan menghantam dirinya sendiri. Pada saat itu, Jayanto sudah menyerang lagi dari samping, tangannya mencengkeram ke arah leher Malang Koro. Malang Koro miringkan tubuh mengelak, akan tetapi karena hantaman tangan Senggono tadi membuat tubuhnya bergoyang, gerakannya kurang cepat dan cengkeraman tangan Jayanto masih mengenai pundaknya. Beret baju di bagian pundak itu robek, berikut sedikit kulitnya sehingga berdarah. Kekebalan Malang Koro dapat ditembus jari-jari tangan Jayanto yang mengandung kekuatan sakti. Malang Koro terbelalak, mukanya berubah kemerahan, matanya seperti mengeluarkan api dan dan dia pun menggereng seperti harimau terluka. Kemudian, seperti seekor gajah mengamuk, dia menerjang ke arah kedua orang lawannya. Kedua lengan dan kedua kakinya yang panjang dan besar lagi kuat itu menyambar-nyambar. Dia mengamuk dan segera nampak bahwa dua orang lawannya itu masih belum mampu mengimbangi kehebatan Malang Koro. Mereka berdua berusaha untuk mengelak dan menangkis, akan tetapi setiap kali tangkisan mengena tubuh mereka yang terdurung sampai hampir jatuh. Luka di pundaknya tidak membuat Malang Koro menjadi lemah. Luka itu terlalu kecil dan tidak ada artinya baginya, hanya luka kulit dan bahkan membuat dia marah sekali. Dua orang pengeroyok itu berusaha memergunakan kegesitan mereka untuk menghindarkan diri, namun karena memang mereka sudah terdesak hebat, akhirnya Senggono yang lebih dahulu terkena tendangan kaki Malang Koro sehingga tubuhnya terlempar ke bawah panggung, menimpa para penonton. Melihat Senggono sudah kalah, Jayanto menjadi nekat. Dia menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya melakukan penyerangan bertubi-tubi, yakin bahwa jari-jari tangannya akan mampu menembus kekebalan kulit Malang Koro. Akan tetapi, setelah kini tidak dikeroyok lagi, tentu saja Jayanto bukan merupakan lawan yang terlalu berat bagi Malang Koro. Semua serangan Jayanto dapat ditangkisnya, bahkan ketika Jayanto agak lengah karena lengannya terasa ngilu beradu dengan lengan Malang Koro, tiba-tiba saja tamparan tangan kiri Malang Koro yang besar dan berat mengenai pundaknya. Keras bukan main tamparan itu, membuat Jayanto terpelanting dan sebelum dia mampu bangkit, sebuah tendangan mengenai punggungnya dan tubuh pemuda ini pun terlempar ke bawah panggung. Kembali tepuk sorak penonton menyambut kemenangan Malang Koro. Semua orang merasa kagum dan jerih terhadap raksasa yang ternyata memang hebat itu. Kisinduwening diam-diam merasa khawatir sekali terhadap putrinya, akan tetapi dia juga girang mendapatkan seorang yang memiliki kedikdayaan seperti Malang Koro. Kalau dijadikan seorang senopati, tentu Malang Koro akan berguna sekali bagi Mataram. Sambil tersenyum, Malang Koro yang kini melepaskan bajunya yang robek sehingga nampak tubuh bagian atas yang kokoh dan penuh dengan otot benjol-benjol melingkar pada pundak, punggung, dada dan lengannya, menghadap Kisinduwening. Bagaimana, Paman? Apakah sekarang saya diperbolehkan memasuki babak selanjutnya, yaitu bertanding melawan diajeng mawarsi atau Paman sendiri? Ucapan itu tidak bernada mengejek atau menantang, walaupun ada sikap memandang ringan. Anak Mas Malang Koro. Tidak adil kalau kami mengharuskan Andika melawan kami sekarang. Andika sudah bertanding sebanyak tiga babak, maka biarlah sekarang Andika beristirahat dulu. Matahari telah naik tinggi dan kita semua perlu makan siang. Sayang bara ini dilanjutkan dengan babak penentuan, yaitu pemenang babak ketiga harus dapat mengalahkan mawarsi dan aku sendiri. Besok, setelah matahari naik sampai ke atas atap rumah itu, kita lanjutkan sayang bara ini di sini. Malang Koro tersenyum dan pertandingan itu pun dihentikan sampai di situ. Para penonton pulang dan para peserta juga meninggalkan tempat itu setelah mereka berjanji kepada Kisinduwening bahwa besok mereka akan datang, bukan hanya untuk mengetahui kelanjutan mendaftarkan diri sebagai prajurit seperti yang dilanjurkan Kisinduwening. Pada pembukaan sayang bara itu. Dengan wajah muram Kisinduwening mendekati puterinya yang rebah menelungkup di atas pembaringan sambil menahan isak tangisnya. Sejak sayang bara ditunda sampai besok, gadis itu memasuki kamarnya, tidak mau keluar lagi dan tidak mau makan. Kisinduwening duduk di tepi pembaringan, mengelus rambut yang terurai lepas dari sanggulnya itu. Anakku Mawarsih, hentikan tangismu. Tidak ada gunanya menangis dan kiraku, saat ini bukan waktunya untuk berduka. Besok engkau menghadapi ujian berat, menghadapi pertandingan berat, haruslah menghimpun tenaga dan engkau harus makan. Tidak semestinya seorang gadis seperti engkau menjadi cengeng dan putus asa. Mendengar ucapan ayahnya itu, Mawarsih mengusap air matanya, lalu bangkit duduk. Kedua matanya agak membengkak kemerahan dan kedua pipinnya agak pucat, matanya redup dan muram. Namun ia telah berhasil menghentikan tangisnya. Aku memang bersikap bodoh, Bapak. Akan tetapi betapa hati ini tidak akan hancur, betapa pikiran ini tidak akan kacau kalau kita melihat hasil dari sayang bara kita. Kedua orang yang kuharap-harapkan tidak muncul, bahkan yang muncul dan menjagoi pertandingan adalah Malangkoro. Airh, Bapak, anakmu ini lebih baik memilih mati daripada harus berjodoh dengan raksasa yang buruk rupa dan buruk sikap itu. Baru melihatnya saja, rasanya kedua kakiku sudah menggigil, gadis itu bergidik angeri membayangkan ia harus bersanding sebagai istri raksasa itu. Mawar, di mana ketawa kalanu kepada Gusti Allah? Dia maha kuasa, Mawar. Kalau kita menyerah kepada kekuasaan Gusti dengan penuh kepasrahan, apalagi yang patut ditakuti? Kita akan berdaya semampu kita, dan dengan dasar penyerahan kepada Gusti Allah, maka kita akan memenuhi tugas dalam kehidupan ini. Jangan putus asa, anakku, karena keputus asaan hanya merupakan tanda bahwa iman kepercayaan kita kepada Gusti mulai menipis. Semua kehendak Allah terjadilah. Dan hanya dia yang maha mengetahui, tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan lepaskan ikhtiar, dan jangan lepaskan penyerahan kita anggar. Mawar sih sadar dan ia merangkul Bapanya. Bapak, terima kasih dan maafkan kelemahanku tadi. Aku hanya merasa penasaran mengapa kedua orang itu tidak datang. Apakah, apakah, mereka itu sama sekali tidak menaruh perhatian kepadaku? Inilah sebabnya mengapa aku mengumumkan agar saya embara diundurkan sampai besok pagi, kata Kisindu Wening. Berita tentang pertandingan hari ini tentu akan disebarluaskan para penonton dan tentu akan terdengar oleh seorang di antara mereka. Aku khawatir bahwa mereka tidak ada yang muncul karena tidak mendengar tentang adanya saya embara ini. Begitukah, Bapak? Mudah-mudahan begitu, sambungnya cepat dan dalam suaranya terkandung harapan. Akan tetapi, bagaimana andai kata besok Mawar sih juga melihat ini dan ia menyentuh lengan ayahnya lalu memberi isyarat dengan pandang matanya ke arah kakek itu. Kisindu Wening juga menengok dan ia melihat apa yang dilakukan dan yang gurita, dia pun segera bersila dan bersedekap, memejamkan matanya dan tanpa diketahui orang lain kecuali Mawar sih, terjadilah pertandingan kedua yang tidak nampak matah antara Kisindu Wening dan Danyang Gurita. Kisindu Wening, dengan kekuatan batinnya yang bersandar kepada kekuasaan Tuhan, sedang menentang dan menangkis serangan Danyang Gurita berupa angin keras yang membantu muridnya menyerang kedok hitam. Pertandingan antara si kedok hitam dan Malang Koro memang hebat bukan main. Kini keduanya sudah benar-benar bertanding, mempergunakan kegesitan, keterampilan dan terutama kekuatan. Pukulan demi pukulan ditangkis dan terdengar suara berdetak nyaring kalau kedua lengan bertemu. Keduanya memang kuat dan kebal, namun sekali ini, Malang Koro tidak berani mengandalkan kekebalan tubuhnya untuk menerima pukulan lawan. Dia selalu menangkis dan kadang mengelak dan membalas dengan dasyat. Namun, semua serangannya dapat dipunahkan oleh si kedok hitam yang bergerak dengan tenang sekali. Mereka itu saling serang, saling pukul, saling tendang dan kadang tubuh mereka berputar-putar. Namun, setelah beberapa kali berseru heran melihat jurus yang dikeluarkan Malang Koro, jurus yang amat dikenalnya, akhirnya si kedok hitam yang memiliki tenaga sakti lebih kuat, mulai mendesak lawannya. Kedua lengan Malang Koro yang besar panjang dan kuat itu sudah nampak memiru dan membengkak seperti berulang kali diadu dengan baja. Kedua lengannya terasa nyeri, demikian pula tulang kering keduanya kakinya yang berkali-kali bertemu dengan tangkisan lengan si kedok hitam. Tiba-tiba Malang Koro mengeluarkan bentakan nyaring dan tangan kanannya dengan dikepal, menjadi kepalan besar, meluncur ke arah dada si kedok hitam dan orang berkedok itu agaknya tidak keburu menangkis atau mengelak sehingga kepalan yang besar itu melanda dadanya. Mawarsih menahan jeritnya melihat si kedok hitam terkena pukulan yang amat dasyat itu. Akan tetapi pada saat semua orang yang sebagian besar berpihak kepada si kedok hitam menahan napas karena tegang melihat jagoan mereka agaknya tak dapat lolos dari hantaman yang dasyat itu, terjadi sesuatu yang tak mereka sangka-sangka. Desk pukulan itu memang dengan hebatnya melanda dadanya si kedok hitam, akan tetapi Malang Koro mengeluarkan teriakan kaget karena merasa seolah kepalan tangannya masuk ke dalam benda yang lunak sehingga tenaganya lenyap dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, lengan kanannya sudah ditangkap pada pergelangan tangannya dan sekali si kedok hitam membentak, lengan itu sudah ditekuk ke belakang punggungnya. Dia terperosok berlutut, namun sebuah tendangan mengenai punggungnya membuat dia roboh menelungku. Si kedok hitam menggunakan kaki kanan menginjak pinggang Malang Koro sedangkan lengan raksasa itu ditelikungnya ke belakang, ke punggung. Malang Koro tidak mampu berkutik lagi. Kalau dia mencoba untuk meronta, maka lengan kanannya yang ditelikung itu dapat terlepas sambungan tulang pada pundaknya, dan tulang punggungnya dapat patah terinjak. Tangan kirinya juga tidak mampu dipergunakan karena tertindih tubuhnya sendiri. Beberapa kali dah meronta, hanya untuk mengadu dan menyeringai. Suasana menjadi hening dan semua orang menahan nafas melihat kesudahan pertandingan yang menegangkan urat syaraf itu. Malang Koro, apakah engkau belum mau mengaku kalah? Terdengar si kedok hitam bertanya, suaranya lantang. Malang Koro mengangguk-angguk. Kisanat, aku mengaku kalah. Andika Sakti Mandraguna, aku menyerah kalah. Kalau begitu, engkau harus menepati janjimu, mendaftarkan diri menjadi prajurit. Baik, aku Malang Koro tidak biasa melanggar janji. Aku laki-laki sejati jawab Malang Koro, bukan karena takut melainkan karena tersinggung bahwa dia dikhawatirkan tidak akan memegang janjinya. Si kedok hitam melepaskan tangan dan kakinya, kemudian menghadapi si duaning dan berkata dengan suara yang penuh hormat namun juga mengandung teguran. Maafkan saya, Paman. Sebaiknya kalau perjodohan dilakukan atas dasar saling cinta dan saling mengerti, bukan berdasarkan sayang barat pertandingan yang hanya akan mendatangkan banyak permusuhan dan persaingan. Setelah berkata demikian, si kedok hitam melompat turun dari panggung. Anak mas, tunggu kis duaning berseru, akan tetapi kedok hitam telah menghilang entah kemana. Juga ketika dia mencari-cari, bayu tidak dapat ditemukan di antara para penonton. Mawar sih mengerutkan alisnya dan nampak terpukul sekali batinnya. Bagaimana ia tidak merasa kecewa? Dua orang yang diharapkan hadir dan mengikuti sayang barat memang benar. Telah muncul, akan tetapi yang seorang melarikan diri dari Malangkoro, sedangkan yang kedua, biarpun sudah berhasil mengalahkan Malangkoro, ternyata pergi begitu saja dan tidak bermaksud memenangkan sayang barat itu dan menjadi jodohnya. Bahkan Banuaji juga tadi tidak menyatakan bahwa dia ikut sayang barat untuk memperebutkan dirinya. Kalau saja tidak dilihat banyak orang, mau rasanya ia menangis dan menjerit-jerit. Dengan suara lantang kis duaning lalu menyatakan bahwa sayang barat ditutup tanpa ada seorang pun yang dinyatakan menjadi calon suami Mawar sih, dan pada saat itu, terdengar derap kuda dan semua orang yang belum pergi segera berlutut menyembah. Ketika kis duaning dan Mawar sih mengangkat muka memandang, mereka terkejut karena yang datang adalah Raden Mas Martapura, yaitu Pangeran Mahkota, putra dari Seng Prabu Hanyokrawati. Sebetulnya, Raden Mas Martapura merupakan putra yang ketiga, namun karena Sri Baginda amat sayang kepadanya, maka dia pun dipilih dan diangkat menjadi putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Seng Ayah menjadi Raja. Seng Prabu Hanyokrawati mempunyai lima orang anak, yaitu empat orang putra yang bernama Raden Mas Rangsang, Raden Mas Menang, Raden Mas Martapura dan Raden Mas Cakra. Ada pun putrinya seorang bernama dia Ayu Ratu Pandan. Pada waktu itu, Pangeran Mahkota Raden Mas Martapura telah berusia 23 tahun, berwajah tampan dan merasa bahwa dia kekasih ayahnya, dia menjadi manja dan agak tinggi hati. Melihat Seng Pangeran yang dikawal selosin prajurit berkuda itu datang dan berhenti di situ, Kisinduaning tergopoh-gopoh menyambut, diikuti pula oleh Mawar sih. Pangeran itu tersenyum dan melompat turun dari atas bunggu kodanya ketika melihat Mawar sih dan Kisinduaning. Tentu saja dia mengenal Senopati yang telah banyak berjasa itu, dan sudah beberapa kali pernah melihat Mawar sih Putri Senopati itu yang disohorkan sebagai seorang gadis yang sakti Mandraguna pula. Setelah memberi hormat, Kisinduaning mempersilahkan Pangeran itu untuk berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi, Raden Mas Martapura menolak dan hanya naik ke panggung sehingga terpaksa Kisinduaning dan Mawar sih melayaninya. Para penonton tidak jadi bubaran melihat Pangeran itu kini berada di panggung. Mereka semua mengenal putra mahkota ini yang suka membuatulah sehingga mereka semua ingin sekali mengetahui apa yang akan dilakukan Pangeran itu mengenai sayembara yang telah dibubarkan itu. Kami mendengar paman mengadakan sayembara untuk memilihkan jodoh Mawar sih, benarkah itu tanya Seng Pangeran dan matanya dengan bebasnya menggerayangi seluruh tubuh Mawar sih yang terpaksa menundukkan muka dengan hati tak senang. Dalam pertemuan beberapa kali dengan Pangeran ini, ia merasa tidak suka, berbeda dengan Pangeran lainnya. Pandang mata Pangeran ini demikian genit dan penuh gairah. Benar sekali, Pangeran, akan tetapi sekarang telah selesai dan bubar, jawab Kisinduaning cepat. Hem, lalu siapa yang menang? Siapa yang begitu beruntung untuk mendapatkan hadiah Mawar sih yang cantik? Jelita ini kembali matanya liar menggerayangi tubuh darah itu. Tidak ada yang memenangkan sayembara, Pangeran. Pemenangnya adalah si Kedok Hitam, akan tetapi dia bertanding bukan untuk memperebutkan Putri Hamba Mawar sih. Karena itu, sayembara ini dibubarkan dan tidak ada yang akan menjadi calon jodoh Putri Hamba. Si Kedok Hitam? Siapa dia itu? Tidak ada seorang pun yang mengetahui, Pangeran, karena dia datang mengenakan Kedok Hitam. Setelah bertanding dan menang dia pergi lagi. Pangeran itu tertawa. Hem, kalau begitu kebetulan sekali. Paman Sinduaning, kenapa sih susah-susah memilihkan jodoh Putrimu ini dengan jalan mengadakan sayembara? Hamba telah mendapat persetujuan yang mulia Seng Prabu, karena sayembara ini juga merupakan upaya untuk menghimpun tenaga-tenaga muda yang dikdaya untuk memperkuat barisan kita yang akan menyerang ke timur. Raden Mas Martapura mengangguk-angguk. Bagus, akan tetapi karena tidak ada yang terpilih sebagai jodoh Mawar sih, dan mengingat ia sudah cukup dewasa, bagaimana kalau, Andika serahkan saja Mawar sih kepadaku, Paman? Bukan hanya Kisinduaning dan Mawar sih berdua saja terkejut mendengar ucapan itu, juga semua orang yang mendengarnya menjadi terkejut dan memandang dengan hati tegang. Semua orang sudah tahu belaka akan olah pangeran mahkota ini yang terkenal Matukeranjang, akan tetapi sekali ini hendak mengganggu putri seorang senopati yang berjasa dan yang dipercaya Seng Prabu. Namun, hanya sebentar Kisinduaning terkejut. Dia segera dapat mengatasi perasaannya. Kanjeng pangeran telah memiliki banyak selir. Tidak mengapa, Paman? Selirku sudah ada sembilan orang, ditambah seorang lagi pun tidak mengapa kata pangeran itu sambil tersenyum, memotong ucapan Kisinduaning yang belum selesai. Bukan begitu maksud hamba. Paduka tentu saja boleh memiliki berapa banyak pun selir, akan tetapi putri hamba tidak mau menjadi selir siapapun juga. Mendengar ucapan ini, Raden Mas Martapura terbelalak, memandang seperti tidak percaya bahwa ada ayah yang menolak puterinya dia ambil sebagai selir. Padahal, menurut pendapatnya, setiap orang ayah pun akan berlumba menyerahkan puterinya untuk menjadi selirnya karena hal itu berarti naiknya derajat mereka. Apa? Andika, berani menolak kehendaku, Paman bentaknya marah. Ini merupakan perintah, tahukah Andika? Perintah dari seorang pangeran mahkota, calon raja. Maaf, pangeran. Hamba seorang senopati dan setiap saat siap untuk mentaati perintah atasan dengan taruhan nyawa, selama perintah itu ada hubungannya dengan tugas hamba. Tugas hamba adalah melawan musuh kerajaan dan memadamkan api pemberontakan dan pengacauan. Mengenai urusan perjodohan puteri hamba, hal itu merupakan persoalan pribadi keluarga kami. Paman Sinduoning, berani engkau menampik pinanganku? Ini merupakan penghinaan. Maaf, pangeran. Hamba tidak menampik, akan tetapi urusan perjodohan puteri hamba adalah urusan pribadinya dan hamba serahkan sepenuhnya kepada keputusan yang akan menjalani. Ma Warsih, jawablah sejujurnya di depan pangeran, maukah engkau diambil menjadi selir kanjeng pangeran Raden Mas Martapura? Dengan muka masih ditundukan karena tidak mau memberi kesempatan kepada pangeran itu untuk merabar-rabar wajahnya dengan sinar matanya, Ma Warsih menggeleng kepala keras-keras. Tidak, Bapak. Aku tidak mau diselir oleh siapapun. Aku tidak mau. Kisinduoning memandang wajah pangeran itu yang berubah kemarahan. Nah, paduka mendengar sendiri, pangeran. Bukan hamba atau puteri hamba menampik paduka, melainkan karena puteri hamba tidak suka diselir, baik oleh paduka ataupun oleh siapa juga. Pangeran itu menjadi marah bukan main, bukan hanya karena penampikan pinangannya itu dianggap suatu penghinaan, akan tetapi terutama sekali karena penolakan itu disaksikan dan didengar banyak orang sehingga hal itu amat memalukan dirinya. Dia pun dengan melotot menoleh kepada selosin prajurit pengawal, lalu menghardik sambil menudingkan telunjuknya kepada Kisinduoning dan Ma Warsih. Tangkap mereka berdua. 12 orang prajurit pengawal yang bertugas menjaga keselamatan pangeran mahkota itu sudah turun dari atas pepunggung kuda mereka pula, akan tetapi kini mereka saling pandang seperti orang-orang bodoh dan kehilangan akal. Padahal mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang mempunyai tanggung jawab berat, yaitu menjaga keselamatan putera mahkota. Akan tetapi, mendengar perintah untuk menangkap Senopati Sinduoning dan putrinya, mereka tentu saja merasa serba salah dan gentar. Seorang Senopati adalah seorang panglimat, atasan mereka, apalagi mereka semua tahu belaka betapa saktinya Kisinduoning dan putrinya. Untuk melaksanakan perintah itu, menangkap Kisinduoning dan Ma Warsih merasa gentar dan tidak berani, akan tetapi membangkang terhadap perintah Raden Mas Martapura mereka juga takut. Maka, mereka hanya saling pandang dan melongo seperti kehilangan akal. Hayo tangkap mereka bentak pula Raden Mas Martapura. Pada saat itu, muncul seorang yang sekali meloncat sudah berada di atas panggung dan dia pun bertanya dengan suara lembut namun berpengaruh sekali. Hem, Paman Sinduoning, Adimas Pangeran Mahkota, apakah yang telah terjadi di sini? Ada apakah ribut-ribut ini dan mengapa Andika nampak marah-marah, Adimas? Hati para prajurit pengawal, juga hati Kisinduoning dan Ma Warsih merasa lega ketika melihat siapa yang muncul pada saat yang gawat itu. Dia seorang pemuda berusia 27 tahun, tinggi tegap, berwajah tampan dan anggun, sikapnya agung dan berwibawa. Dia adalah Raden Mas Rangsang, pangeran yang merupakan putra sulung Seng Prabu Hanyo Krawati. Pangeran Raden Mas Rangsang ini terkenal sebagai seorang pemuda yang amat bijaksana, sakti mandraguna, ahli dalam ilmu kesenian dan kesusastraan, dan terutama sekali dekat dengan rakyat jelata sehingga dia amat terkenal dan disuka. Tangan dan hatinya selalu terbuka untuk menolong rakyat yang sedang tertimpa kesengsaraan, dan tangan itu dapat menjadi sekeras baja kalau dia menghadapi kejahatan. Satu di antara kebijaksanaannya adalah bahwa dia sedikit pun tidak pernah merasa iri atau marah ketika Seng Prabu Hanyo Krawati mengangkat adiknya yang ketiga, yaitu Raden Mas Martapura, sebagai pangeran mahkota, sungguh pun menurut adat dan aturan, dialah sebagai putra sulung yang lebih berhak menggantikan ayah mereka kelak. Akan tetapi, sedikit pun Raden Mas Rangsang tidak pernah mengeluh, bahkan sikapnya terhadap Raden Mas Martapura selalu lembut dan penuh nasihat. Melihat munculnya kakak sulungnya, Raden Mas Martapura yang masih penasaran dan marah, segera mengadu. Kakak Mas, ayah dan anak ini telah menghinaku. Aku telah dipermalukan di depan orang banyak. Kakak Mas harus memberi hukuman berat kepada mereka teriaknya dengan muka merah. Raden Mas Rangsang lalu menghadapi para penonton yang masih berada di situ dan sejak tadi tidak berani mengeluarkan suara, dan dengan suara yang lembut dia berkata kepada mereka, kuharap para paman, kakak dan adik suka meninggalkan tempat ini karena sudah tidak ada sesuatu yang perlu ditonton lagi. Mendengar ucapan lembut itu, orang-orang segera mengundurkan diri dan merasa malu sendiri karena memang tidak patut kalau mereka terus menonton pertikaian yang tidak ada sangkut lautnya dengan mereka. Tempat itu menjadi sepi dan yang tinggal di atas panggung kini hanya kedua orang pangeran, Kisin Duwening dan Mawarsi. Akan tetapi Kisin Duwening yang tahu akan kewajiban, segera meneriaki para peserta sayembara agar sore hari nanti mereka datang kepadanya untuk diterima sebagai prajurit. Para peserta itu menyanggupi dan merekap pun segera mengundurkan diri. Hanya selosin para jurid pengawal itu saja yang masih tinggal di bawah panggung, akan tetapi mereka hanya menundukan muka, tidak berani memandang ke atas panggung karena maklum bahwa majikan mereka, putra mahkota, sedang merah kepada mereka yang tadi tidak menaati perintah untuk menangkap ayah dan anak itu. Nah, sekarang ceritakanlah. Adi Mas Pangeran, apa sesungguhnya yang telah terjadi sehingga Andika menjadi marah-marah dan mengatakan bahwa Paman Sin Duwening dan diajeng Mawarsi ini telah menghinamu dan mempermalukanmu di depan orang banyak. Coba saja kakang Mas pertimbangkan sendiri, siapa orangnya yang tidak merasa terhina. Aku mendengar bahwa Kisin Duwening mengadakan. Saya berah untuk memilih suami bagi putrinya. Aku ingin nonton pertandingan sayembara, akan tetapi setelah tiba di sini, pertandingan telah bubar dan tidak seorang pun yang dapat diterima menjadi suami Mawarsi, karena gadis ini masih bebas, belum terikat perjodohan, sudah sepantasnya kalau aku mengajukan penangan, ku minta kepada Kisin Duwening agar Mawarsi menjadi selirku. Akan tetapi, kakang Mas, mereka ini ayah dan anak ini, menolakku dan penampikan itu mereka lakukan di sini, di depan banyak orang. Siapa yang tidak merasa malu dan terhina? Aku ini putra mahkota, calon raja mereka, dan mereka berani merendahkan aku. Seperti ini suaranya terdengar seperti hendak menangis. Dengan sikap tenang dan sabar, Raden Mas Rangsang mendengarkan ucapan adiknya, kemudian dia menoleh kepada Kisin Duwening dan tersenyum, bertanya, Paman Sin Duwening, benarkah apa yang dikatakan oleh Bimas Pangeran Martapura tadi? Memang benar bahwa kanjeng Pangeran Mahkota telah minta agar Mawarsi diberikan kepada beliau untuk dijadikan selir yang ke-10. Karena beliau mengajukan pinangan di sini, disaksikan banyak orang, maka ketika hamba menjawab, hamba lakukan di sini pula. Hamba sudah jelaskan bahwa urusan perjodohan anak hamba menjadi hak Mawarsi sendiri untuk menentukan, dan putri hamba itu tidak mau dijadikan selir oleh siapapun juga. Bukan berarti kami menoleh atau menampikan jeng Pangeran, melainkan tidak mau kalau Mawarsi dijadikan selir. Kami tidak bermaksud menghina, apalagi mempermalukan, Pangeran. Adi Mas Pangeran, benarkah apa yang diucapkan Paman Sin Duwening itu tanya Raden Mas Rangsang kepada adiknya, suaranya menuntut ketegasan. Raden Mas Martapura cemberut. Sama saja, ayah dan anak ini telah menolak pinanganku, dan itu penghinaan namanya. Aku adalah putra mahkota dan Adi Mas Pangeran, cukup semua itu. Justru karena Andika menjadi putra mahkota, calon raja, maka haruslah bersikap bijaksana dan tidak menindas kepada bawahan dan rakyat jelata. Memaksa seorang wanita menjadi selir, itu merupakan perbuatan sewenang-wenang namanya. Apakah Adi Mas Pangeran ingin mencontoh perbuatan rahwana raja yang hadak memaksa Dewi Sinta menjadi isterinya? Adi Mas mengajukan pinangan di tempat umum, mendapat jawaban di tempat umum pula, hal ini sudah sepantasnya. Dan seperti Andika Pangeran mendengar sendiri tadi, Kisin Duwening dan Mawarsih sama sekali tidak bukan bermaksud menghina atau menolak pinangan, hanya merupakan tekat Diajeng Mawarsih untuk tidak suka dijadikan selir. Diajeng Mawarsih, Jawablah, apa jawabanmu kalau sekarang ini aku meminangmu untuk menjadi selirku? Kedua pipi Mawarsih berubah kemerahan mendengar pinangan aneh dari Raden Mas Rangsang ini. Mohon paduka mengampuni hamba, Pangeran. Hamba hanya akan menikah dengan pria idaman hati hamba, dan menjadi istrinya, bukan menjadi selirnya. Hamba tidak mau menjadi selir siapapun juga. Raden Mas Rangsang menoleh kepada adiknya. Nah, Andika mendengar sendiri, Adi Mas Pangeran. Aku tidak merasa tersinggung oleh penolakannya, karena hal itu wajar, bukan? Orang meminang hanya mempunyai dua kemungkinan, diterima atau ditolak kita sepatutnya kagum akan pendirian di Ajeng Mawarsih yang hanya suka menjadi istri seorang pria idaman hatinya, mendengar ucapan kakaknya, Raden Mas Martapura menunduk dan cemberut. Biarpun dia putra mahkota, akan tetapi dia belum menjadi raja dan selama dia masih menjadi pangeran, tentu saja dia harus tunduk terhadap kakaknya, saudaranya yang lebih tua. Sementara itu, Kisindu Wening yang merasa tidak hati mendengar mahkota seolah ditegur pangeran sulung, segera berkata, mohon paduka berdua sudi memaafkan kami ayah dan anak. Tidak ada seujung rambut pun di hati kami untuk merendahkan paduka berdua, hanya urusan perjodohan merupakan urusan. Pribadi putri hamba, bahkan hamba sendiri pun tidak berani memaksanya. Sudahlah, Paman, kata Raden Mas Rangsang. Anggap saja kesalahan paham ini tidak pernah terjadi. Adi Mas Pangeran Mahkota masih terlalu muda untuk mengetahui bahwa tidak semua gadis berlumba menjadi selirnya dan tidak semua ayah mengharapkan puterinya menjadi selir pangeran. Raden Mas Martapura merajuk. Sudahlah sudah, katakan saja aku tidak boleh berbuat sesuka hatiku. Kakang Mas Rangsang, aku pergi dulu tanpa menoleh lagi dia menuruni panggung dan meloncat ke atas punggung kudanya dan segera pergi, diikuti oleh selosin pengawalnya. Raden Mas Rangsang menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Hem, sampai kapan kah ya akan menjadi dewasa lalu dia menghadapki sindu wening dan berkata, Paman, maafkan kalau aku terpaksa menegurmu, Paman. Memang sudah menjadi hak kalian untuk mengadakan sayembara, apalagi kalau tahu bahwa sayembara itu juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan tenaga orang-orang dikdaya untuk memperkuat pasukan Mataram dan sudah pula mendapat restu kanjeng rama. Akan tetapi, Paman, dalam keadaan gawat seperti sekarang ini, pada saat Mataram sedang berusaha untuk menundukkan daerah timur yang memberontak, sudah tepat kah kalau Paman sebagai seorang senopati Mataram mendahulukan urusan pribadi yang sifatnya sukaria? Maaf, Paman, aku hanya mengingatkan, bukan menyalahkan atau menegur. Mendapatkan peringatan dari pangeran yang mereka kenal sebagai seorang bijaksana itu, sindu wening dan mawarsih tertegun. Dan bagaikan baru terbuka mati mereka akan sikap Banuaji dan juga si kedok hitam. Itukah sebabnya mengapa mereka itu biarpun menentang Malangkoro namun tidak ikut menjadi peserta yang memperebutkan mawarsih? Ah, sekarang kami menyadari kekeliruan kami, Raden Mas Rangsang. Terima kasih atas peringatan paduka dan memang apa yang paduka katakan itu sungguh benar dan tepat. Kami akan menunda usaha memilih mantu ini dan akan lebih dahulu menghimpun tenaga dan melaksanakan tugas menyerbu ke Ponorogo pada waktu yang telah ditentukan Seng Prabu. Raden Mas Rangsang mengangguk. Memang siogianya demikian, Paman. Aku mendengar tentang kedikdayaan Malangkoro, karena itu sepatutnya kalau dia diberi kedudukan yang cukup penting dalam pasukan kita, juga para peserta sayembara yang lain dapat diberi kedudukan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kan Jengama menentukan penyerangan kurang lebih tiga bulan lagi dengan perhitungan bahwa hujan sudah mulai berkurang sehingga kali tempuran dan kali ngebel tidak banjir. Kedua kali itulah yang akan dipergunakan untuk mengepung Ponorogo dari utara dan barat, sedangkan pasukan dari selatan menyerbu melalui daratan. Kisindu wening mengangguk-angguk kagum. Hamba yakin akan keampuhan siasat perang yang akan diatur oleh Seng Prabu. Pangeran itu tersenyum kepada Mawarsih dan berkata, Dia Jeng Mawarsih, ada tiga peristiwa penting terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kelahiran, perjodohan, dan kematian. Dan yang tiga ini sepenuhnya diatur oleh kekuasaan Gusti Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu, Andika serahkan saja kepadanya, dan Andika pasti akan dapat bertemu dan bersatu dengan jodohmu. Kedua pipi gadis itu menjadi kemerahan dan ia pun mengaturkan terima kasihnya dengan sembah. Pangeran sulung itu lalu berpamit dan meninggalkan ayah dan anak itu termenung berdua saja mengenangkan semua peristiwa yang telah terjadi. Akhirnya Kisin Duwening menghela nafas panjang. Alhamdulillah. Bapak, kenapa bersyukur tanya putrinya, tak mengerti. Kisin Duwening memandang putrinya dan tersenyum, kini wajahnya menjadi tenang, terbebas dari kegelisahan yang dirasakannya ketika mereka mengadakan sayembara. Mawar, sekarang bapamu ini baru mengerti mengapa dua orang muda yang kau harap-harapkan itu tidak mengikuti sayembara. Agaknya, aku yakin bahwa mereka pun berpendapat sama seperti Raden Mas Rangsang, yaitu bahwa sekarang tidak tepat saatnya bagi mereka untuk mengikuti sayembara pemilihan jodoh, tidak tepat waktunya untuk bersenang-senang. Benarkah itu, Bapak? Kiranya tidak banyak orang yang memiliki kebijaksanaan seperti Kanjeng Pangeran itu. Si Kedok Hitam itu jelas bukan orang biasa, melainkan seorang pendekar yang sakti, seorang ksatria yang berbuat kebaikan tanpa pamrih sehingga dah menyembunyikan mukanya. Sudah tentu seorang ksatria seperti dia memiliki kebijaksanaan yang tidak jauh bedanya dari kebijaksanaan Raden Mas Rangsang. Juga Banuaji itu, biarpun anak dusun, namun jelas dia memiliki kecerdikan dan kebijaksaan. Kemunculan mereka bukan sebagai peserta sayembara akan tetapi berusaha untuk menolong kita dari desakan malangkroh membuktikan bahwa mereka itu, walaupun jauh berbeda dalam sikap, namun memiliki dasar yang sama, yaitu atak pendekar tanpa pamrih. Mudah-mudahan saja perkiraan Bapak ini benar, kata Mawar sih lirih dan muncul pula harapan di hatinya. Sekali lagi, kedua orang muda itu, baik Aji maupun si Kedok Hitam jelas telah menolongnya dan ini membuktikan bahwa mereka setidaknya memperhatikan keselamatannya. Kini dia yakin bahwa si Kedok Hitam juga seorang muda. Bukankah tadi dia menyebut paman kepada ayahnya? Dan teringat akan sepak terjang kedua orang muda itu di atas panggung, hatinya condong lebih mengagumi si Kedok Hitam, walaupun ia merasa terharu atas pembelaan Banu Waji yang demi membelanya melupakan kelemahan diri sendiri sehingga kalau tidak cepat-cepat pergi, mungkin akan tewas di tangan malangkroh yang pada waktu itu sudah marah bukan main. Kisindu Waning sudah melupakan dan mengesampingkan urusan perjodohan puterinya dan menyibukkan diri dengan penampungan orang-orang muda yang memenuhi panggilan kerajaan untuk menjadi para jurid. Kisindu Waning sendiri yang menguji dan menempatkan mereka dalam kedudukan yang sesuai dengan tingkat kepandayan mereka. Seng Prabu Hanyokrowati mempercayakan penghimpunan tenaga ini kepada senopatinya yang setia itu begitu tiba di istana, Raden Mas Martapura, Pangeran Mahkota, segera memanggil komandan pasukan pengawal dan memerintahkan agar memberi hukuman cambuk masing-masing 25 kali kepada 12 orang perjurit pengawalnya ketika dia berada di panggung pertandingan sayembara yang diadakan Kisindu Waning. Dengan alasan bahwa selosin para jurid pengawal itu membangkang perintahnya, tidak mau menangkap Kisindu Waning dan Mawarsih, dia menyuruh hukum mereka dan minta agar padanya diberi regu pengawal yang baru. Penumpahan kemarahan kepada selosin pengawalnya ini masih belum menghapus kejengkelan yang meracuni Hatira dan Mas Martapura. Dia menginginkan Mawarsih, dan selama keinginan ini belum terpenuhi, dia tentu akan terus-terusan marah dan jengkel. Sembilan orang selirnya yang muda-muda dan cantik tidak dapat menghibur hatinya. Sebagai putra Seng Prabu Hanyokrowati, tentu saja Raden Mas Martapura juga bukan seorang pria yang lemah. Biarpun dia tidak menguasai aji kedikdayaan seperti para saudaranya, terutama Raden Mas Rangsang, namun dia memiliki satu kelebihan, yaitu ilmu sihir atau sulap. Dia pernah berguru kepada seorang pertapa ahli sihir sehingga Raden Mas Martapura seringkali melakukan tapa berata untuk menguasai ilmu sihir. Seringkali dia memamerkan ilmunya itu kepada para penghuni istana, hanya untuk mencari pujian dan membanggakan diri. Sore hari itu, dengan wajah murung dan pandang mata muram, dia berjalan-jalan di Taman Sari Istana. Maksudnya untuk menghibur dirinya, dan dia melarang pengawal mendekatinya. Dia berjalan-jalan seorang diri dan ketika dia berada di dekat dinding pemisah antara Taman Sari dan Kaputerno di mana tinggal para selir dan dayang dari Seng Prabu Hanyokrowati, dia mendengar suara tembang. Suara tembang itu demikian merdu dan indahnya sehingga dia menghentikan langkahnya dan mendengarkan. Tembang Kinanti itu terdengar indah sekali karena ditembangkan oleh seorang ahli yang memiliki suara merdu. Di dalam hatinya timbul perasaan iri. Di antara para selirnya dan abdi dayangnya, tidak ada yang memiliki suara merdu itu. Ayahnya selalu memilih yang terbaik. Bahkan selir-selir ayahnya juga cantik-cantik, lebih menarik daripada selir-selirnya sendiri. Nafsu mendorong kita untuk mengejari yang baru, dan sudah menjadi sifat nafsu yang berakhir dengan kebosanan kepada sesuatu yang tadinya diburu-buru dan yang telah menjadi miliknya. Karena pengaruh nafsu inilah maka kita selalu lebih menghargai milik orang lain daripada milik kita sendiri. Milik orang lain, baik itu berujud benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau manusia sekalipun, akan selalu nampak lebih menarik daripada yang kita miliki. Bunga mawar di taman orang lain nampak lebih cantik semerbaka harum dibandingkan bunga mawar di taman sendiri. Demikian pula dengan Raden Mas Marta Pura yang sejak muda sekali, karena selalu dimanja, menjadi hamba nafsu yang selalu mengejar kesenangan dan kenikmatan. Biarpun sembilan orang selirnya itu cantik-cantik, namun dia merasa bosan dan dia membayangkan bahwa selir-selir muda ayahnya jauh lebih cantik menarik. Tiba-tiba wajah yang burung itu kini berseri, mulut yang cemberut itu mengembangkan senyum dan mati yang muram kini berseri, lalu dia mengepal tangan kanannya. Hem, kenapa tidak? Daripada bersusah hati, lebih baik dia menghibur diri di dalam kaputren tempat para selir ayahnya. Tentu saja di pintu tembusan itu diahadang seorang pengawal yang berjaga di situ. Begitu melihat Seng Pangeran, pengawal itu memberi hormat dan menegakkan tombaknya. Minggir, aku mempunyai urusan penting di dalam kata Seng Pangeran. Biarpun dengan alis berkerut, penjaga itu tidak berani melarang. Kalau bukan Pangeran Mahkota yang memasuki pintu tembusan itu, tentu dia akan melarang dengan mati-matian, karena kalau Sri Baginda mengetahui bahwa dia memperbolahkan pria memasuki tempat itu, dia tentu akan dihukum berat, mungkin dihukum mati karena bagi pria, memasuki tempat tinggal para selir itu merupakan larangan keras. Dia minggir dan membiarkan Pangeran Muda itu masuk. Pada saat itu, para selir yang jumlahnya 20 orang lebih itu bersama para dayang yang centil-centil sedang bersukaria, ada yang bertembang, ada yang menari dan ada yang hanya bercengkerama. Semua tugas sehari itu telah selesai dan mereka setelah mandi dan makan malam, kini bersantai-santai di taman kecil itu sambil menanti kalau-kalau Sri Baginda berkenan datang ke situ dan bersenang dengan mereka. Ketika Raden Mas Marta Pura muncul, semua selir terkejut. Di antara mereka yang berpakaian sembarangan, segera menutupkan pakaian pada tubuh mereka agar nampak sopan. Tempat itu memang khusus ditinggali para selir yang muda, sedangkan para selir tua yang telah mempunyai anak, mendapatkan kamar-kamar tersendiri di istana. Setelah mereka semua tahu bahwa yang datang adalah pangeran mahkota, mereka pun menyambut dengan sikap manis. Bagaimanapun juga, pangeran ini merupakan calon pengganti raja, maka para selir dan para dayang amat menghormatinya. Mereka mempersilahkan seng pangeran duduk lalu dengan berbagai macam gaya yang luwes mereka menanyakan maksud kedatangan pangeran itu. Raden Mas Marta Pura tersenyum. Ah, tidak mempunyai urusan tertentu, hanya ingin bermain-main saja karena aku merasa bosan di istanaku. Seorang selir yang masih muda, baru 20 tahun usianya, hitam manis dan centil mengerling tajam dan berkata sambil tersenyum. Airh, paduka ini sungguh aneh, pangeran. Bukankah di istana paduka terdapat selir-selir yang paling cantik, yang setiap saat siap menghibur hati paduka? Bagaimana mungkin paduka merasa bosan ucapan itu didukung oleh para selir lainnya? Bagaimanapun, mereka merasa bergembira karena di tengah-tengah mereka terdapat seorang pangeran muda yang tampan. Hem, mereka itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para ibu selir di sini, kata pengeran itu. Di tempat ini aku merasa seperti di dalam taman Indraloka, di antara para Dewi Kahyangan yang cantik jelita. Ucapan pangeran itu disambut oleh kekeh stawa yang gembira dan juga centil, bahkan ada seorang dua orang selir yang dengan sembunyi-sembunyi menyentuh tubuh pangeran itu dari samping dan belakang. Namun seorang di antara mereka, seorang selir yang mendapat nama panggilan Sekarjingga, mengerutkan alisnya. Ini sungguh tidak layak dan tidak baik, pikirnya. Oleh karena itu, ia memeranikan diri berkata kepada pangeran itu dengan suara lembut. Ampunkan hamba, pangeran. Hamba kira seyogianya kalau paduka segera meninggalkan tempat ini, karena kalau sewaktu-waktu kan jengamah paduka masuk, kita semua akan mendapatkan kemarahan. Mendengar ucapan ini, Raden Mas Martapura mengerutkan alisnya dan mengangkat muka untuk melihat siapa yang berani menegurnya itu walaupun dengan teguran halus. Kiranya ia adalah Sekarjingga, selir ayahnya yang sudah menjadi selir selama tiga-tiga tahun dan belum mempunyai anak. Selir ini cantik manis, dan mungkin untuk menyesuaikan diri dengan namanya, kembengnya berwarna jingga. Akan tetapi, di samping. Merasa terganggu oleh teguran itu, dia merasa bahwa selir itu benar juga. Dan bagaimanapun, para selir yang bersikap ramah kepadanya ini tidak akan berani bersikap lebih mesra daripada sekedar keramahan terhadap seorang pangeran yang menjadi putra piri mereka. Dia pun memaksa diri tersenyum. Andika benar juga, kan jeng ibu Sekarjingga. Kalau begitu, biarlah aku pergi sekarang dan memanggilkan jeng ama agar menemani kalian yang sedang kesepian. Dia pun bangkit berdiri, tersenyum kepada semua selir yang diam-diam merasa kecewa dan kehilangan karena pangeran yang tampan itu demikian cepat meninggalkan mereka. Raden Mas Martapura keluar dari tempat itu melalui pintu tembusan yang tadi dan kepada penjaga yang masih bertugas di situ. Dia berkata bahwa sebentar lagi Seng Prabu akan lewat masuk melalui pintu tembusan itu. Seng penjaga merasa heran dan diam-diam tidak percaya bahwa Sri Baginda akan memasuki kaputaran lewat pintu tembusan itu. Karena biasanya kalau berkunjung ke situ langsung dari istana melalui pintu besar menuju ke kaputaran yang letaknya di bagian belakang istana itu. Akan tetapi, alangkah kagetnya penjaga itu dan cepat-cepat dia memberi hormat ketika tak lama kemudian Seng Prabu Hanyokrowati benar-benar memasuki kaputaran lewat pintu tembusan itu. Dengan agungnya Seng Prabu lewat dan hanya melirik kepadanya, membuat penjaga ini hanya berani memberi hormat sambil menundukan mukanya. Sementara itu, pada selir juga berharap-harap heran bagaimana mungkin Seng Pangeran tadi dapat memanggil ayahnya untuk datang ke situ. Dan lagak Pangeran tadi sungguh tinggi hati, mengatakan bahwa dia akan memanggil Seng Prabu, seolah bisa saja dia memanggil beliau. Dimohon datang pun belum tentu dapat, apalagi dipanggil. Akan tetapi betapa heran dan juga gembira rasa hati mereka ketika benar-benar Seng Prabu muncul di tempat itu dari pintu tembusan yang menuju ke Taman Sari. Yaitu Taman Besar Istana, dari mana tadi Seng Pangeran keluar. Tentu saja para selir menyambut dengan hormat dan gembira, dan segera mereka mempersilahkan Sri Baginda untuk masuk ke dalam, duduk dengan santai dan mereka semua melayaninya dengan penuh kemesraan. Dan agaknya malam itu Sri Baginda sedang bergembira. Dan nampak demikian penuh semangat dan penuh cinta, bahkan agak berlebihan sehingga dia menciumi para selirnya, seorang demi seorang bagaikan seekor harimau kelaparan. Keadaan ini membuat Sekar Janggah kembali menjadi curiga. Selama tiga tahun lebih ia menjadi selir Sri Baginda, dan biarpun pada saat-saat tertentu Sri Baginda dapat bersikap mesra, namun belum pernah seperti ini, seperti harimau kelaparan dan menciumi para selir begitu saja di depan semua selir itu. Seolah Sri Baginda telah kehilangan kesopanan dan keagungannya sebagai seorang raja besar. Karena itu, ketika tiba gilirannya dia dipegang tangannya, ditarik dan hendak dirangkul dan dicium, dengan halus namun tegas ia meronta dan melepaskan diri. Ampun, Gusti, tapi, tidak di sini, katanya. Dan Sri Baginda menjadi marah, lalu menggerakkan jari-jari tangannya, menjentik dengan ibu jari dan jari tengah sehingga mengeluarkan suara berdepak seolah-olah dia sedang memujuk seekor burung perkutut atau seekor ayam. Nimas Sekar Janggah, kenapa engkau malu-malu? Lihat itu, kembenmu juga sudah terlepas dan kembenmu tidak malu-malu seperti engkau beberapa kali jari tangannya menjentik dan Sekar jingga manahan jeritnya karena tiba-tiba saja kembennya yang berwarna jingga itu terlepas seolah ada tangan tak nampak yang melepaskannya atau seolah kemben itu hidup seperti ular, melepaskan lingkarannya dari pinggangnya yang ramping. Para selir dan dayang juga merasa heran, akan tetapi Marka segera tertawa cekikikan karena mereka maklum bahwa Seng Prabu Hanyokrowati agaknya memperlihatkan ilmunya sehingga kemben itu dapat terlepas sendiri. Nah-nah sekarang kainmu yang melepaskan diri. Kalau pakaianmu tidak malu-malu kenapa engkau malu, Nimas? Kesinilah, ke dalam pelukanku, kembali jari-jari tangan itu menjentik-jentik dan, tak dapat lagi sekar jangga menahan jeritnya karena kini benar-benar kain yang melibat tubuhnya mulai mengembang dan hendak melepaskan diri dari tubuhnya. Dan pada saat itu, terdengarlah suara yang berat dan berwibawa, apa yang terjadi di sini? Ada apakah ribut-ribut ini ketika semua selir dan dayang menoleh, banyak di antara mereka yang menjerit dan mereka semua terbelalak melihat Seng Prabu Hanyokrowati telah berdiri di ambang pintu ruangan itu. Ketika mereka semua kini menoleh kepada Sri Baginda yang tadi mereka layani dan yang mengajak mereka bercumbu, mereka semua menjadi pucat dan cepat mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap Seng Prabu, karena yang tadi mereka anggap sebagai Sri Baginda bukan lain adalah Raden Mas Martapura. Pengaruh sihir atas diri selir sekar jangga juga pudar dan selir ini cepat membetulkan kain dan kembennya, lalu menjatuhkan diri berlutut menyembah Sri Baginda sambil menangis. Kan Jeng Rama, hamba hanya ingin bermain-main di sini, Raden Mas Martapura tergagap dan dia pun cepat turun dari tempat duduknya, menyembah dan wajahnya menjadi agak pucat. Kalau pangeran lain yang tertangkap basah menodai tempat selir seperti itu, pasti Seng Prabu Hanyokrowati akan marah besar dan mungkin menghukumnya dengan berat, bahkan bisa saja membunuhnya karena perbuatan itu sungguh merupakan aib bagi keluarganya. Akan tetapi, dia terlalu menyayang Raden Mas Martapura, maka dalam kekecewaan, penyesalan, kedukaan dan kemarahannya, terlontar ucapan yang langsung keluar dari lubuk batinnya. Martapura, apakah Hengka sudah gila? Perbuatanmu ini seperti perbuatan orang gila saja. Hening sesaat setelah Seng Prabu Hanyokrowati mengeluarkan ucapan itu, kemudian nampak pangeran itu berkata dengan suara gemetar, ampunkan hamba, Kanjeng Rama, dan terdengar isak tangisnya. Akan tetapi hanya sebentar karena kini pangeran itu berkata lagi, Kanjeng Rama, hamba ingin bersenang-senang saja, dan dia pun tertawa-tawa. Astagfirullah ala Ziyim Seng Prabu Hanyokrowati mohon ampun kepada Gusti Allah dan dia pun menyadari apa yang telah terjadi. Dalam kemarahannya tadi, dia telah mengeluarkan kata-kata kutukan dan kini putranya itu benar-benar telah menjadi gila. Ucapan seorang ayah atau ibu mengandung kekuatan yang amat hebat, apalagi keluar dari hati seorang raja besar yang telah mendapatkan wahyu dari Gusti Allah untuk menjadi pemimpin rakyat. Namun, sekali mengeluarkan ucapan tidak mungkin dapat ditarik kembali dan raja itu hanya dapat memandang putranya dengan hati yang seperti ditusuk-tusuk rasanya. Raden Mas Martapura memang bersikap aneh. Dia mengangkat muka, memandang ke sekeliling, tertawa hahahihi, lalu menyembah ke arah Seng Prabu Hanyokrowati. Kan Jeng Rama, hamba mohon diri, dan dia pun bangkit dan berjalan pergi melalui pintu tembusan diikuti oleh pandang matu Seng Ayah yang kini baru menyadari bahwa dia telah meracuni putranya sendiri dengan limpahan kasih sayang yang hanya merusak kepribadian putranya itu sehingga menjadi manja, tinggi hati dan batinnya lemah. Ya Allah, Gusti Maha Agung, segala kehendakmu terjadilah, dia meratap di dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan suara lembut kepada para selirnya, kalian semua harus mandi keramas, kemudian berpuasa selama tiga hari, baru boleh memperlihatkan diri kepadaku, para selir sambil menangis menaati perintah itu dan Seng Prabu Hanyokrowati lalu kembali ke istana. Peritiwa yang nampaknya sepele ini ternyata kemudian mengubah jalannya sejarah seperti yang telah diatur oleh Seng Prabu Hanyokrowati. Biarpun Raden Mas Martapura sudah diangkat menjadi pangeran mahkota dan ditentukan bahwa dia yang kelak menggantikan ayahnya menjadi raja di Mataram, akan tetapi karena pikirannya tidak waras lagi, karena dia telah menjadi seorang yang lebih sering bersikap seperti orang gila, Tentu saja tidak mungkin mendudukan dia sebagai raja dan kelak, sebagaimana tercatat dalam sejarah, yang menggantikan Seng Prabu Hanyokrowati bukanlah Raden Mas Martapura, Melainkan Raden Mas Rangsang, pengeran sulung yang kelak akan menjadi seorang raja yang amat terkenal, bahkan lebih besar daripada ayahnya, yaitu Sultan Agung Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama dengan julukan Seng Prabu Pandita Anya Krakusuma. Dalam peritiwa ini kembali terbukti akan kebesaran dan keagungan kekuasaan Tuhan. Betapapun pandainya manusia, betapapun pintarnya manusia mengatur dan merencanakan sesuatu, Namun akhirnya kekuasaan Tuhan yang akan menentukan segalanya, sungguhpun semua akibat itu bukan tanpa sebab dan sebabnya terletak dalam sepak terjangsi manusia sendiri dalam hidupnya.